Pembatasan wisata asing yang melakukan pendakian ke puncak Kartens demi keselamatan warga negara asing. Pembatasan wisata asing tersebut, pasca serengkaian aksi unjuk rasa yang merunjuk tindakan anarkis yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Pembatasan ini sifatnya hanya untuk sementara saat untuk melindungi keamanan dari warga negara asing tersebut. Tidak hanya kepada para pendaki, namun pembatasan ini juga diberikan kepada warga negara asing dengan tujuan wisata ke Kabupaten Mimika. Diremirasi oleh negara asing memang dari Javiko, kita menjubuh sebuah masyarakat. Misalnya pendidikan wisata. Kita sentuh berapa? Sebelumnya Menko Polhuka meminta maaf atas kebijakan pemerintah yang membatasi warga negara asing untuk masuk ke Papua dan Papua Barat. Di mana kebijakan itu diambil untuk melindungi warga negara asing agar tidak menjadi korban di tengah kerusuhan. Selain itu, untuk mengantisipasi warga negara asing yang ikut memprovokasi keadaan. Karena sulit dibedakan wisatawan asing dan orang asing yang memang ikut memprovokasi keadaan. Apalagi pemerintah memiliki bukti keterlibatan asing dalam kerusuhan Papua. Dari Timika Papuan, Atan Making, kontributor AINews melaporkan.